Intro Kisah nyata, penjara tidak membuat jerapecandu narkoba. Dari pengalaman yang masuk penjara, melihat langsung di dalam hampir 80% dari semua tahanan dan narapidana adalah perkara narkotika, padahal status awal mereka hanya korban atau pengguna namun karena pergaulan selama dalam penjara bisa berubah menjadi pengedar. Menghukum pengguna narkotika dan obat-obatan berbahaya, narkoba, dengan cara disel di dalam lembaga pemasyarakatan, penjara red bukan solusi dan membuat jerape lakunya, sebaliknya malah akan semakin menjadi-jadi dan semakin menyiperburuk keadaan. Pengalaman yang didapatkan selama dalam tahanan diceritakan kembali Budi Raharjo warga Cilik Riwut Kem 12 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ini kepada Huma Betang Minggu tanggal 12 September 2021. Namun, kembali terjerat menjadi pengguna narkotika lagi pada tahun 2015 setelah diajak teman untuk mencoba barang haram tersebut akibatnya Echeng berurusan kembali dengan aparat penegak hukum sehingga masuk kembali ke lapas, hingga menjalani rehabilitasi. Menurut pria yang akrab di Sapa Echeng ini, lingkungan dalam lapas penjara red hampir 80% adalah pengguna dan beberapa saja yang memang seorang pengedar atau justru bandar narkotika. Jadi kalau aparat penegak hukum selalu menghukum pengguna narkotika dengan cara dikurung di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan, pastinya bukannya mereka semakin takut dan kapok, melainkan sebaliknya mereka semakin parah. Dia mengusulkan pemerintah Indonesia bisa membentuk satu yayasan atau lembaga yang bertugas untuk filterisasi perkara narkotika, dengan begitu kalau menemukan ada tahanan dengan analisa memang seorang pecandu narkotika, tinggal direhabilitasi secara gratis. Di samping itu pemerintah juga melakukan kerjasama dengan perusahaan atau pabrik untuk membantu mempekerjakan para tahanan kasus narkotika. Kepada para korban narkotika, Echeng berpesan agar segera berhenti menyalahgunakan narkotika, agar bisa...